Intro Halo kawan laut, balik lagi di Kepo Info Hoopla Kepo ini yuk Kawan laut tau gak sih, kalau sebelum kapal dioperasikan Wajib dilakukan pengukuran kapal yang bertujuan untuk menentukan panjang, lebar, dalam, dan tenasa kapal sesuai dengan metode pengukuran kapal Tapi kawan laut tau gak siapa yang melakukan pengukuran tersebut? Pengukuran kapal dilakukan oleh ahli ukur kapal Siapa itu ahli ukur kapal? Kepokat! Yuk kita belajar sama-sama! Menurut peraturan menteri nomor 45 tahun 2021 Ahli ukur kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direkturat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direkturat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran kapal Ahli ukur kapal harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu yang pertama pegawai negeri sipil di lingkungan Direkturat Jenderal yang kedua telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal yang dibuktikan dengan sertifikat yang ketiga lulus uji kompetensi dari Direktur Jenderal dan yang keempat memperoleh pengukuhan dari Direktur Jenderal Tugas dan fungsi dari ahli ukur kapal adalah melakukan pengukuran kapal guna menentukan tona sekotor dan tona sebersih sebuah kapal sebelum beroperasi menjadi awal penentuan bagi sebuah kapal yang akan melekat sertifikasi terkait keselamatan, pengawakan, pencemaran, dan perlindungan lingkungan maritim Metode pengukuran yang digunakan ada tiga yang pertama metode pengukuran dalam negeri bagi kapal yang mempunyai panjang kurang dari 24 meter yang kedua metode pengukuran internasional bagi kapal yang mempunyai panjang lebih dari 24 meter dan yang ketiga metode pengukuran khusus bagi kapal yang akan melewati terusan tertentu Sebagai bukti bahwa kapal telah diukur, maka ahli ukur kapal wajib membuat daftar ukur dan memberikan surat ukur sementara kepada pemilik kapal agar kapal dapat segera dioperasikan Sebagai ahli ukur kapal, memiliki kewajiban lain yaitu mencatat setiap kegiatan pengukuran kapal pada buku regis tertinggal pengukuran kapal untuk kemudian mengirimkan daftar ukur hasil pengukuran fisik kepada kantor pusat guna keperluan penyelenggaraan daftar pusat juga untuk pemutahiran database kapal di Indonesia Nah kawan laut, itu tadi adalah pembahasan seputar ahli ukur kapal Jangan lupa ikutin terus Kepo Info Hubla di channel Youtube UPP Telaga Biru Bye bye kawan laut Terima kasih telah menonton